Halo Assalamualaikum, di video ini kita bakal ngebahas tentang iNaturalist Nah apa itu iNaturalist? iNaturalist adalah social media sama seperti facebook dan instagram tapi khusus untuk mengunggah foto flora dan fauna di iNaturalist ini kita bisa mendapatkan validasi nama ilmiah dari objek yang kita unggah disini tentunya dengan bantuan user yang lain selain nama ilmiah kita juga bisa melihat keanekaragaman dan distribusi flora atau fauna di dunia video ini dibuat untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengetahui nama ilmiah suatu spesies tanpa menggunakan kunci determinasi dan tentunya nama tersebut valid atau benar bagaimana iNaturalist ini bekerja? iNaturalist ini bekerja sama seperti instagram dan facebook yaitu dengan cara mengunggah foto di iNaturalist ini kemudian dari observasi yang kita unggah tersebut akan ada feedback berupa validasi nama ilmiah atau tingkatan taksa yang merujuk ke suatu spesies tertentu dari user lain kemudian kenapa sih kita harus aktif di iNaturalist? output minimumnya apabila kita aktif di iNaturalist ini kita berkontribusi dalam pemetaan persebaran atau distribusi spesies yang kita unggah kemudian iNaturalist ini juga sudah tersedia dalam bentuk aplikasi di google play dan app store jadi kita bisa capture and share dimanapun kapanpun saya menggunakan versi desktop karena saya menggunakan kamera DSLR untuk melakukan pengamatan di video ini kita akan memberahas beberapa hal yaitu yang pertama adalah mengatur tampilan agar kita mendapatkan pembaruan atau update sesuai dengan taksa yang kita inginkan kedua mengenal beberapa tab menu yang ada di iNaturalist dan yang ketiga adalah bagaimana cara mengunggah observasi dan mendapatkan nama ilmiah yang valid kemudian yang terakhir adalah membantu user iNaturalist yang lain dalam mengidentifikasi spesies untuk teman-teman yang sudah punya akunnya teman-teman bisa langsung login kemudian untuk user baru kita bisa langsung klik sign up disini isi semua data yang dibutuhkan untuk membuat akun iNaturalist kemudian create account karena saya sudah punya jadi kita login kita juga bisa memanfaatkan fasilitas login with facebook atau sign in with google seperti pada umumnya social media setelah kita melakukan proses verifikasi email kita akan diarahkan untuk melengkapi laman profile isi semua data yang dibutuhkan di profile ini seperti profile picture display name kemudian ada sekilas tentang bio data kita kemudian ada username kita juga bisa mengubah bahasa di account kemudian lokal atau language dan kita bisa cari bahasa misalnya bahasa Indonesia kita save ini adalah tampilan profile setelah teman-teman mengisi di kolom profile setting tadi disini ada username kemudian ada kapan kita bergabung dan kapan kita terakhir aktif kemudian disini ada sedikit bio data yang kita isi disini ada orang-orang yang kita ikuti dan disini adalah statistik dari akun kita sendiri kemudian setelah kita selesai dengan laman profile kita menuju ke community kita ke project project ini apa sih? project adalah suatu forum observasi yang mempunyai batasan tertentu umumnya observasi dibagi menjadi tiga berdasarkan faktor pembatasnya yang pertama adalah project yang dibatasi oleh wilayah tanpa mempedulikan objek kajiannya contohnya adalah biodiversity of Singapore atau keanekaragaman Singapur keanekaragaman Indonesia yang kedua adalah project yang dibatasi oleh objek kajiannya tanpa mempedulikan wilayahnya contohnya adalah insect of the world atau serangga dunia kemudian ada bird of the world atau burung di dunia dan yang ketiga adalah project yang dibatasi oleh objek dan wilayah kajiannya contohnya adalah amphibie dan reptile di Indonesia kupu-kupu di Jawa cari sebanyak-banyaknya project yang sesuai dengan interest kita atau yang relevan dengan pengamatan yang akan sering kita lakukan karena semakin banyak project yang kita ikuti semakin banyak pula user yang akan membantu validasi dan identifikasi observasi yang kita unggah kemudian ini adalah salah satu contoh dari project yang ada di Indonesia yaitu ARK, amphibie, dan reptile kita untuk bergabung di project ini kita bisa langsung klik tombol bergabung di sini join this project kemudian untuk menambahkan observasi di project ini kita bisa menggunakan tombol add observation selanjutnya adalah informasi mengenai ARK ini sendiri seperti jumlah observasi yang telah diunggah kemudian spesies yang telah diobservasi dan jumlah orang yang berpartisipasi dalam project ini kemudian di sini ada most observation atau user dengan observasi terbanyak kemudian ada most species yaitu user dengan keanekaragaman spesies terbanyak dan most observed species atau spesies-spesies yang paling sering diobservasi di project ini kemudian di sini ada wilayah persebaran dan hasil pengamatan dari user kemudian di sini ada tentang project ARK ini dan di kolom paling bawah ada recent observation atau observasi-observasi yang baru diunggah di project ini kita juga bisa membantu memvalidasi atau mengidentifikasi di project ini kemudian setelah project selesai kita akan ke home di sini ada tab menu subscription subscription ini yang akan menentukan laman home atau halaman muka kita berisi pembaruan tentang taksa yang kita ikuti caranya adalah klik subscribe to a taxon kemudian isi taksa yang kita ingin dapatkan pembaruannya contohnya adalah belalang kemudian kita save subscription save kemudian selanjutnya adalah subscribe to a place ini akan lebih spesifik karena ada rentang wilayahnya dan taksanya contohnya adalah kemudian belalang subscription save hasil subscription ini kita bisa lihat di tab following kemudian kita masuk ke bagian yaitu kita akan membahas sedikit tab menu yang ada di iNaturalist yang pertama adalah tab menu home ini akan mengarahkan ke laman muka kita di sini kemudian ada search yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi seperti observasi spesies tertentu project user iNaturalist lain atau hal-hal yang berkenaan dengan iNaturalist kemudian ada explore yang memiliki fungsi yang sama dengan identify yaitu digunakan untuk mencari observasi yang akan kita identifikasi kemudian ada your observation yang akan dijelaskan setelah kita mengunggah suatu pengamatan kemudian ada community yang berisi people, project, journal kemudian forum kemudian ada more yang berisi taksa info guide, place, dan site start kemudian ada menu upload yang digunakan untuk mengunggah observasi dan ada message kemudian ada notifikasi kemudian yang paling kanan adalah setting kemudian di laman home sendiri terdapat beberapa tab menu yaitu real time discussion following, your content, dan all updates your content ini adalah feedback dari observasi yang teman-teman unggah jadi semua akan ter-record disini seperti contoh misalnya ada user lain yang telah mengoreksi unggahan kita atau memvalidasi nama ilmiah yang kita unggah nanti akan ter-record disini kemudian following tadi kita sudah bahas ini berasal dari subscription yang kita tambahkan kemudian real time discussion kita bisa melakukan diskusi secara langsung dengan user yang lain kemudian profile sudah kita bahas observation dan edit observation kita akan bahas setelah kita mengunggah observasi kemudian ada calendar kemudian ada idis idis ini adalah history dari observasi yang telah kita identifikasi kemudian ada list berisi tentang informasi dari observasi apa saja yang telah kita lakukan kemudian ada jurnal kemudian ada tab menu favorit tab menu favorit ini berisi observasi-observasi yang kita favoritkan kemudian ada project berisi daftar project yang kita ikuti selanjutnya kita masuk ke bagian bagaimana caranya mengunggah observasi dan mendapatkan nama ilmiah yang valid ada dua tombol untuk menambahkan observasi disini yaitu tombol hijau dengan warna hijau ini dan add observation klik salah satunya kemudian kita bisa ada choose file atau drag and drop some photos or sound seperti ini ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk foto yang akan kita unggah agar observasi kita lebih mudah diidentifikasi oleh user eye naturalist yang lain yang pertama adalah objek foto terisolasi dengan baik fokus atau tidak blur kemudian yang ketiga ada foto utuh seluruh tubuh jadi tidak hanya part tertentu saja contohnya adalah kaki atau hanya matanya saja kemudian yang keempat ambil multiple angle atau dari beberapa sisi kemudian setelah filenya terlampir seperti ini akan ada beberapa menu yang muncul di sebelah kanan dan di sebelah bawah foto ini adalah foto satu spesies kumbang yang saya foto dari beberapa sisi jadi kita bisa menjadikannya sebagai satu observasi dengan cara klik dan masukkan ke salah satu tab foto seperti ini kemudian di kolom spesies name kita bisa isi nama ilmiah dari objek yang kita unggah tetapi misalnya kita tidak tahu nama ilmiahnya kita juga bisa hanya mengisi dari tingkatan takson mana contohnya kumbang seperti ini kemudian di kolom kedua ada date atau kapan foto ini diambil ini akan terisi otomatis menyesuaikan dengan data exif kamera kemudian disini ada location atau lokasi dimana foto ini diambil kita akan melakukan tagging lokasi untuk user baru yang mempunyai banyak stock foto tetapi lupa dimana foto itu diambil kita bisa memanfaatkan google timeline untuk mencari dimana foto itu diambil kita langsung buka google timeline ya kemudian kita samakan tanggal dimana foto ini diambil kita bisa cari landmarknya contohnya adalah jalan arimbi 5 kemudian disini ada beberapa informasi yaitu disini ada latitude dan longitude nya kemudian disini ada accuracy atau radius dari map ini kemudian disini ada geoprivacy ada 3 jenis geoprivacy yaitu open atau dibagikan ke publik selanjutnya ada obscure dibagikan ke publik dengan rentang wilayah 22km dikali 22km dan yang terakhir adalah private atau lokasi dimana foto ini diambil tidak dibagikan ke user yang lain untuk obscure sendiri akan otomatis aktif apabila foto flora atau fauna yang kita unggah masuk ke dalam kategori yang pertama adalah near threat atau hampir terancam kedua vulnerable atau rentan yang ketiga adalah in danger atau terancam dan yang keempat adalah critically in danger atau kritis kemudian setelah menentukan geoprivacy nya kita bisa update observation selanjutnya ada nodes nodes ini bisa diisi seperti keterangan yang berhubungan dengan foto yang kita ambil contohnya adalah seperti ini kemudian di sebelah kiri ada tab captive atau cultivated untuk objek yang dibudidayakan kita harus memberikan tanda checklist disini kemudian ada tag sama seperti hashtag pada instagram misalnya seperti ini kemudian di tab terakhir ada project kemudian pilih project-project yang relevan dengan pengamatan yang akan kita unggah contohnya adalah apabila telah selesai semuanya kita bisa langsung submit observation kemudian kita akan diarahkan di tab menu edit observation apabila kita ingin menghapus suatu foto kita juga bisa disini klik edit view original kemudian disini ada tombol delete kita bisa menghapus foto yang ada di observasi tersebut kemudian kita akan masuk ke your observation ini adalah laman observasi yang telah kita lakukan contohnya seperti ini disini ada observation atau banyaknya observasi yang telah kita lakukan kemudian ada species atau banyaknya species dalam unggahan ini kemudian ada identifier atau orang-orang yang membantu dalam identifikasi kemudian ada observer yaitu kita sendiri kemudian bagaimana sih kita tahu nama ilmiah yang kita unggah sudah benar atau sudah valid observasi kita akan dianggap valid apabila kita mendapatkan tag research grade atau skala penelitian seperti ini research grade ini akan muncul pada saat ada dua identifikator yang setuju bahwa nama dan foto dari unggahan tersebut sudah benar atau sudah sesuai seperti contohnya adalah ini ada tiga orang yang setuju bahwa ini adalah neurotemis terminata termasuk saya maka dapat dikatakan observasi yang kita unggah sudah valid research grade ini berlaku untuk tingkatan species apabila observasi yang kita unggah masih dalam tingkatan jenus walaupun ada dua orang identifikator yang setuju research grade ini tidak akan muncul kemudian kita akan mencoba mengidentifikasi unggahan user lain sehingga mendapatkan tag research grade atau skala penelitian ini kita akan pergi ke identify kemudian kita sesuaikan dengan kategori yang ingin kita cari contohnya adalah serangga dan laba-laba kita juga bisa mengganti range wilayahnya disini atau disini disini ada beberapa observasi yang akan kita coba identifikasi sampai dengan mendapatkan tag research grade atau tingkatan penelitian ini adalah okopilas maragdina atau rang rang asia apabila kita yakin atau mengetahui spesies ini sudah benar kita bisa klik agree disini research grade ini akan muncul dengan sendirinya jadi nama ini sudah valid kemudian ada nosostik ta insignis yang bisa kita kenali dari pola torak yang berwarna orange dan noda biru pada ujung abdomennya karena ini sudah benar kita agree dan research grade ini akan keluar selanjutnya ada agriognamis ini masih dalam tingkatan genus kita akan menyarankan nama spesiesnya ada dua tab disini tab command dan suggestion and identification kita bisa klik suggestion and identification kemudian ini adalah femina kemudian kita bisa tulis alasannya disini kemudian nama diatas akan otomatis berubah mengikuti tatanan nama ilmiah oke jadi seperti itu video kali ini pertama kita sudah bagaimana cara membuat account mengatur tampilannya kemudian kita juga sudah membahas tentang sedikit tab menu yang ada di i naturalis kemudian kita juga sudah membahas tentang bagaimana caranya mengunggah observasi di i naturalis sampai kita mendapatkan nama ilmiah yang valid kemudian yang terakhir kita juga sudah membahas tentang bagaimana caranya mengidentifikasi observasi user yang lain kalau teman-teman masih bingung dengan i naturalis teman-teman bisa komen di bawah atau teman-teman bisa langsung DM instagram saya kalau begitu will dan pamit wassalamualaikum salam universitas